Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kak Riri di channel Edukrasi Eksis Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir Nah, seperti apa ya materinya? Untuk mengetahuinya, simak terus hingga akhir ya Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman Nah, apakah adik-adik masih ingat rukun iman yang keberapakah iman kepada hari akhir itu? Betul sekali, iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima yang harus diakini oleh umat Islam Lalu, kapan hari akhir itu terjadi? Tidak ada yang tahu kapan tipanya hari akhir kecuali Allah SWT Namun, gambaran peristiwa hari akhir terdapat dalam surah Al-Khariah lo adik-adik Nah, bagaimana ya gambaran peristiwa hari akhir dalam surah Al-Khariah? Surah Al-Khariah terdiri dari 11 ayat Al-Khariah artinya adalah kiamat yang menggetarkan Surah Al-Khariah ini menjelaskan tentang peristiwa terjadinya hari akhir atau hari kiamat Nah, sekarang mari kita dengarkan surah Al-Khariah beserta artinya ya adik-adik Apakah hari kiamat itu? Taukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah Taukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Nah, bagaimana adik-adik? Nah, bagaimana adik-adik? Semoga syatkan hari kiamat yang dijelaskan dalam surah Al-Khariah Perlu kalian ketahui bahwa terdapat dua macam hari kiamat Yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro Nah, apa ya perbedaan dari dua kiamat tersebut? Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil Kiamat sugro adalah kiamat yang dikaitkan dengan berakhirnya Masa kehidupan sebagian makhluk di dunia Ada pun contoh-contoh kiamat sugro yaitu sebagai berikut Yang pertama, meninggal dunianya seorang manusia Yang kedua, tanah longsor Yang ketiga, gempa bumi Keempat, gunung meletus Lima, banjir bandang Dan yang keenam, tsunami Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar Kiamat kubro adalah kiamat yang ditandai dengan hancurnya dunia dan seisinya Gambaran-gambaran terjadinya kiamat kubro Kiamat kubro terdapat dalam surah Al-Khariah dan dalam surah Azal-Zalah Dalam surah Al-Khariah, yaitu Yang pertama, pada hari kiamat manusia digambarkan seperti anai-anai atau laron yang peterbangan Yang kedua, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berhamburan Kemudian, dalam surah Azal-Zalah Dijelaskan bahwa Yang pertama, pada hari kiamat, bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat Yang kedua, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti ya Tentang kiamat kubro dan kiamat kubro Lalu, bagaimana ya caranya agar kita selamat dari hari kiamat yang mahadasyat itu Serta bagaimana ya perilaku-perilaku kita dalam menyikapi hari akhir Perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir Yang dapat menyelamatkan kita dari hari kiamat yang mahadasyat adalah sebagai berikut Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Yang kedua, menghormati kedua orang tua Yaitu dengan berakhlak baik, sopan santun, dan berkata yang baik terhadap kedua orang tua Yang ketiga, memperbanyak amal kebaikan Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan yang berakibat pada dosa Yang kelima, berakhlak yang baik kepada sesama manusia Yang keenam, menyegerakan berbuat kebaikan Yang ketujuh, melaksanakan perbuatan kebaikan hanya karena Allah SWT Yang kedelapan, memperbanyak membaca istighfar karena takut akan perbuatan dosa Yang kesembilan, senantiasa berhati-hati dalam bersikap karena setiap amal perbuatan akan selalu dicatat oleh malaikat Dan yang kesepuluh, senantiasa ikhlas dan sabar dalam menjalani kehidupan Nah itu dia ya adik-adik padari tentang iman kepada hari akhir Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh